Hai iya di video kali ini kita akan membahas mengenai update ranking FIFA terbaru setelah timnas Indonesia versus timnas Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Oke langsung aja kita bahas bos berikut hasil kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia hari ini Jumat tanggal 6 September 2024 pertandingan antara timnas Australia versus timnas Bahrain berakhir dengan skor 0-1 untuk kemenangan timnas Bahrain pertandingan antara timnas Jepang versus timnas Cina berakhir dengan skor 7-0 untuk kemenangan timnas Jepang pertandingan antara timnas Korea Selatan versus timnas Palestina harus puas bermain imbang dengan skor akhir 0-0 pertandingan antara timnas Iran versus timnas Kyrgyzstan berakhir dengan skor skor 1-0 untuk kemenangan timnas Iran pertandingan antara timnas Irak versus timnas Oman berakhir dengan skor 1-3 untuk kemenangan timnas Uni Emirat Arab berakhir dengan skor 1-3 untuk kemenangan timnas Uni Emirat Arab pertandingan antara timnas Jordania versus timnas Kuwait harus puas bermain imbang dengan skor akhir satu sama pertandingan antara timnas Arab Saudi versus timnas Indonesia harus puas bermain imbang dengan skor akhir satu sama berikut ini merupakan update ranking FIFA terbaru setelah timnas Indonesia versus timnas Arab Saudi timnas Jepang saat ini menduduki peringkat pertama zona Asia di pingkat ke-18 zona dunia dengan torehan 1628 poin kemudian selanjutnya terdapat timnas Iran yang menduduki peringkat kedua zona Asia di pingkat ke-20 zona dunia dengan torehan 1611 poin lalu berikutnya ada timnas Korea Selatan menuduki peringkat ke-3 zona Asia di pingkat ke-23 zona dunia dengan torehan 1572 poin kemudian ada timnas Orsalia menuduki peringkat ke-4 zona Asia di pingkat ke-24 zona dunia dengan torehan 1571 poin lalu ada timnas Qatar menuduki peringkat ke-5 zona Asia di pingkat ke-34 zona dunia dengan torehan 1504 poin lalu selanjutnya ada timnas Arab Saudi menuduki peringkat ke-7 zona Asia di pingkat ke-56 zona dunia dengan torehan 1431 poin lalu selanjutnya ada timnas Uzbekistan menuduki peringkat ke-56 zona zona dunia dengan torehan 1397 poin lalu selanjutnya ada timnas Jordania menuduki peringkat ke-9 zona Asia di pingkat ke-68 zona dunia dengan torehan 1374 poin selanjutnya ada timnas Uni Emirat Arab menuduki peringkat ke-10 zona Asia di pingkat ke-69 zona dunia dengan torehan 1368 poin lalu ada timnas Oman menuduki peringkat ke-11 zona Asia di pingkat ke-76 zona dunia dengan torehan 1326 poin lalu kemudian ada timnas Bahrain menuduki peringkat ke-12 zona Asia di pingkat ke-81 zona dunia dengan torehan 1302 poin selanjutnya ada timnas China menuduki peringkat ke-13 zona Asia di pingkat ke-87 zona dunia dengan torehan sebu 267 poin lalu kemudian ada timnas Palestina menuduki peringkat ke-15 zona Asia di pingkat ke-96 zona dunia dengan torehan 1231 poin selanjutnya terdapat timnas Thailand menuduki peringkat ke-16 zona Asia di pingkat ke-101 zona dunia dengan torehan 1218 poin lalu disusul oleh timnas Kyrgyzstan menuduki peringkat ke-17 zona Asia di pingkat ke-102 zona dunia dengan torehan 1213 poin kemudian ada timnas Tajikistan menuduki peringkat ke-18 zona Asia di pingkat ke-103 zona dunia dengan torehan 1212 poin selanjutnya ada timnas Korea Utara menuduki peringkat ke-19 zona Asia di pingkat ke-110 zona dunia dengan torehan 1183 poin kemudian ada timnas Vietnam menuduki peringkat ke-20 zona Asia di pingkat ke-1115 zona dunia dengan torehan 1168 poin kemudian ada timnas Lebanon menuduki peringkat ke-21 zona Asia di pingkat ke-116 zona dunia dengan torehan 1167 poin lalu kemudian ada timnas India menuduki peringkat ke-22 zona Asia di pingkat ke-124 zona dunia dengan torehan 1139 poin selanjutnya ada timnas Indonesia menuduki peringkat ke-23 zona Asia di peringkat ke-131 zona dunia dengan torehan 1115 poin kemudian ada timnas Malaysia yang saat ini menuduki peringkat ke-24 zona Asia di pingkat ke-134 zona dunia dengan torehan 1112 poin lalu kemudian ada timnas Kuwait menuduki peringkat ke-25 zona Asia di pingkat ke-136 zona dunia dengan torehan 1098 poin oke selanjutnya ada timnas Turkmenistan menuduki peringkat ke-26 zona Asia di pingkat ke-144 zona dunia dengan torehan 1065 poin kemudian terdapat timnas Filipina menuduki peringkat ke-27 zona Asia di pingkat ke-147 zona dunia dengan torehan 1053 poin lalu kemudian ada timnas Afganistan menuduki peringkat ke-28 zona Asia di pingkat ke-151 zona dunia dengan torehan 1034 poin selanjutnya ada timnas Yaman menuduki peringkat ke-29 zona Asia di pingkat ke-156 zona dunia dengan torehan 1021 poin kemudian ada timnas Hongkong menuduki peringkat ke-30 zona Asia di pingkat ke-159 zona dunia dengan torehan 1011 poin berikut ini merupakan ranking FIFA zona Asia dari peringkat ke-31 hingga ke peringkat ke-35 lalu kemudian berikut ini adalah ranking FIFA zona Asia dari peringkat ke-36 hingga ke peringkat ke-40 dan yang terakhir adalah ranking FIFA zona Asia dari peringkat ke-41 hingga peringkat ke-46 ya tadi merupakan update peringkat dunia dari tim nasional di benua Asia setelah timnas Indonesia versus timnas Arab Saudi bagaimana tanggapan kalian mengenai ranking ini? silahkan kasih komentar kalian di bawah